Shalom sahabat pena katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Paus Franciscus kembali menegaskan sikapnya terhadap para penahbisan perempuan dan mengatakan bahwa pelecehan seksual di kalangan para imam tidak dapat toleransi. Paus Franciscus sekali lagi menentang keras pentahbisan diakonat perempuan dan menegaskan kembali sikap tegas Bapak Suci dalam menentang perempuan menjadi pendeta. Pernyataan tersebut disampaikan Paus Franciscus pada 19 Mei tahun 2024 dalam sebuah wawancara dengan reporter CBS News, Nora Donel. Anda akan melihat banyak anak laki-laki dan perempuan yang akan datang ke sini pada akhir bulan depan untuk merayakan hari anak sedunia. Dan saya penasaran bagi seorang gadis kecil yang tumbuh dewasa sebagai umat katolik saat ini, apakah dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi diakon dan berperan serta sebagai anggota klerus di gereja? Tanya Donel kepada Paus. Tidak, jawab Paus. Paus kembali menegaskan jawabannya dengan mengatakan, jika diakon dengan tabis mensuci, tidak. Lebih lanjut, Paus Franciscus menjelaskan bahwa seorang wanita memiliki fungsi diakones dalam perutusannya sebagai seorang beriman, tanpa wanita itu harus menjadi diakon. Tetapi, menurut saya, wanita selalu memiliki fungsi diakones tanpa menjadi diakon, bukan? Perempuan mempunyai pelayanan yang besar sebagai perempuan, bukan sebagai menteri. Dalam hal ini, sebagai menteri dalam tatanan suci, kata Paus. Bapak suci menekankan pentingnya peran perempuan dalam gereja katolik. Ia menggambarkan perutusan ini sebagai orang-orang yang menggerakkan perubahan, segala macam perubahan. Mereka lebih berani dibandingkan laki-laki. Mereka tahu cara terbaik untuk melindungi kehidupan, kata Paus. Artikel selengkapnya dapat sahabat Pena Katolik Akses melalui website resmi penakatolik.com Sekian video hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.